SAFDAH TV mahasuci Allah yang telah memperjalankan hambaknya dari masjidil haram ke masjidil aqsa yang kami berkahi disitu rasulah disebut dengan apa hambaknya kata para ulama ini penyandaran untuk menunjukkan kepada pemulihaan hambaknya Allah berfirman contoh lagi wa ibadur rahman dan hamba-hamba ar-rohman adalah orang-orang yang apabila berjalan di muka bumi ia berjalan dengan penuh tawadhu lihat Allah menyebutnya sebagai hamba-hamba ar-rohman ini namanya yang menunjukkan bahwa orang-orangnya mulia maka disini dalam hadis kutsi ini Allah mengatakan apa ya ibadihi hamba-hambaku tujuannya kepada siapa? kepada kaum mu'minin karena kaum mu'minin mulia di mata Allah lebih baik mana bu? mulia di mata Allah atau mulia di mata manusia? pengennya sih dua-duanya ustad kita katakan yang penting mulia di mata Allah bu kalau di mata manusia hina gak masalah kalau ternyata mulia di mata Allah gak penting mulia di mata manusia itu gak penting orang menghinakan kita gak masalah ya selamat menikmati